Kerinduan Segala Saman oleh Alan G. White Bab 21 Bethesda dan Sanhedrin Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada lima serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang kusta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air itu. Pada saat-saat tertentu air kolam itu bergoncang, dan menurut kepercayaan umum, air itu bergoncang oleh suatu kuasa gaib, dan siapa yang pertama-tama meloncat ke dalamnya, selagi air kolam itu bergoncang, ia akan disembuhkan dari penyakit apa saja yang dideritanya. Beratus-ratus penderita mengunjungi tempat itu. Tetapi, karena begitu banyak orang yang berebutan, bila air itu bergoncang, maka orang-orang yang agak lemah sering terpijak oleh orang-orang yang lebih kuat. Banyak yang tidak dapat menghampiri kolam itu. Banyak pula yang telah berhasil tiba pada kolam itu, tetapi telah meninggal dunia di tepinya. Banyak tempat berteduh telah dibangun di sekeliling tempat itu, agar orang-orang sakit itu dapat terlindung dari panas pada siang dan dingin pada malam. Ada pula yang menunggu sepanjang malam pada serambi-serambi itu, merayap ke tepi kolam itu dari hari ke hari, tetapi sia-sia belaka usaha mereka itu. Yesus kini berada kembali di Yerusalem. Setelah ia menyendiri dan minta doa sendirian, ia datang ke kolam itu. Ia melihat para penderita yang malang sedang memandang dengan penuh perhatian pada kolam itu, karena pada sangka mereka hanya inilah satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk sembuh. Ia rindu menyatakan kuasanya dan menyembuhkan setiap penderita ini. Tetapi hari itu adalah hari sabat. Orang banyak sedang menuju kebaik suci untuk berbakti dan ia mengetahui bahwa penyembuhan semacam itu akan menimbulkan perasangka orang Yahudi sehingga dapat mengakhiri pekerjaannya dengan tiba-tiba. Tetapi Juru Selamat melihat seorang yang sangat menderita. Ia adalah seorang yang telah menjadi lumpuh 38 tahun lamanya. Penyakitnya sebenarnya sebagian besar disebabkan oleh dosanya sendiri dan dianggap sebagai hukuman dari Bapak. Karena sendirian dan tidak ada sanak saudara serta merasa bahwa pintu kasihan Bapak telah tertutup baginya, si penderita itu hidup merana bertahun-tahun lamanya. Pada saat ia mengharap bahwa air akan bergoncang, mereka yang merasa kasihan atas dirinya yang tidak berdaya itu menolong mengangkat dia ke serambi kolam itu. Tetapi pada saat air itu bergoncang, tidak seorang pun yang menolong memasukkan dia ke dalam kolam itu. Ia telah melihat air itu bergoncang. Tetapi malang benar, ia tidak dapat beringsut melewati tepi kolam itu. Orang-orang lain yang lebih kuat terjun mendahului dia. Ia tidak dapat berlomba dengan orang banyak yang bersifat mementingkan diri yang berebutan terjun ke kolam. Usahanya yang tekun untuk mencapai maksudnya, serta kecemasan dan kekecewaannya yang terus menerus dengan cepat menghabiskan tenaganya yang masih tersisa. Orang sakit itu sedang berbaring di atas tikarnya dan sering mengangkat kepalanya melihat ke kolam itu. Pada saat itulah, dengan wajah yang penuh belas kasihan, seorang membungkuk di hadapannya dan perkataan, maukah engkau sembuh? Menarik perhatiannya. Harapan timbul dalam hatinya. Ia merasa bahwa rupanya ia akan mendapat pertolongan. Tetapi seri wajahnya yang penuh harapan itu tiba-tiba menjadi suram kembali. Ia teringat betapa seringnya ia telah berusaha mencapai kolam itu dan kini hanya tinggal sedikit harapan baginya untuk hidup hingga air itu bergoncang kembali. Ia berpaling dengan badan yang lemah, seraya berkata, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yesus tidak meminta si penderita ini menggunakan iman kepadanya. Ia hanya berkata, Bangunlah, angkatlah tilamu, dan berjalanlah. Tetapi iman orang ini berpegang teguh pada perkataan Yesus itu. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan hayat yang baru dan tenaga hidup kembali pada anggota-anggota tubuhnya yang lumpuh itu. Dengan tidak ragu-ragu, ia mengambil keputusan untuk menurut perintah Kristus dan segenap ototnya menyambut kemauannya. Setelah melompat, ia merasa bahwa dirinya telah menjadi seorang yang sehat kembali. Yesus tidak memberikan kepadanya jaminan pertolongan ilahi. Jika orang ini telah berhenti sejenak untuk meragu-ragukan perkataannya, ia akan kehilangan kesempatan untuk sembuh. Tetapi ia percaya akan perkataan Kristus dan dalam berbuat menurut perkataan Tuhan, ia menerima kekuatan. Melalui iman yang sama pula, kita boleh mendapat kesembuhan rohani. Oleh dosa, kita telah diceraikan dari hidup Bapak. Jiwa kita pun telah menjadi lumpuh. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup hidup suci sebagaimana orang yang tidak bertenaga itu tidak sanggup berjalan. Banyak orang sadar akan keadaan mereka yang tidak berdaya itu dan merindukan suatu kehidupan rohani yang akan menyesuaikan kehidupan mereka dengan kehendak Bapak. Mereka sedang berusaha dengan sia-sia untuk memperolehnya. Dalam keadaan putus asa, mereka berseru. Aku manusia celakah. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Roma 7 ayat 24 Biarlah orang-orang yang sedang dalam keadaan putus asa memandang ke atas. Juru selamat sedang menundukkan dirinya kepada mereka yang ditubus dengan darahnya sambil berkata dengan kelemah lembutan dan belas kasihan yang tidak terperikan. Maukah engkau sembuh? Ia menyuruh engkau bangkit berdiri dalam keadaan sehat dan penuh damai. Jangan menunggu hingga engkau merasa telah sembuh. Percayalah akan perkataannya maka itu akan digenapi. Tarulah kehendak hatimu pada Kristus. Kristus mau untuk melayani dia dan dalam berbuat menurut perkataannya engkau akan menerima kekuatan. Kebiasaan yang buruk dan hawa nafsu apapun sudah lama dimanjakan dan mengikat jiwa dan tubuh kita. Kristus sanggup dan rindu untuk melepaskannya. Ia akan memberikan hidup kepada jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1 Ia akan membebaskan tawanan yang terbelenggu oleh kelemahan dan kemalangan dan rantai dosa. Orang lumpuh yang telah disembuhkan itu membungkuk hendak mengangkat tempat tidurnya yang hanya terdiri dari tikar dan selimut dan pada saat ia menegakkan dirinya kembali dengan perasaan gembira ia melihat keliling orang mencari orang yang telah menyembuhkan dia. Ia melihat keliling untuk mencari orang yang telah menyembuhkan dia. Tetapi Yesus sudah berada di tengah orang banyak. Orang itu khawatir jangan-jangan ia tidak akan mengenal dia jika ia bertemu dengan dia kembali. Pada perjalanan pulang dengan langkah yang tegap dan leluasa sambil memuji Bapak dan bersuka-suka dalam kekuatan yang baru diperolehnya bertemulah ia dengan beberapa orang farisi dan dengan segera ia memberitahukan pada mereka dari hal kesembuhannya. Ia sangat terkejut melihat sambutan yang dingin ketika mereka mendengarkan penuturan ceritanya. Dengan mengerutkan kening mereka menyelah pembicaraannya dan bertanya mengapa ia membawa tempat tidurnya pada hari sabat. Dengan tegas mereka memperingatkan kepadanya bahwa adalah melanggar taurat memikul sesuatu pada hari Tuhan. Karena kegirangannya orang ini telah lupa bahwa hari itu adalah hari sabat tetapi ia merasa tidak bersalah karena ia mentaati perintah seorang yang mempunyai kuasa daripada Tuhan. Ia menjawab dengan berani Orang yang telah menyembuhkan aku dia yang mengatakan kepadaku angkatlah tilamu dan berjalanlah. Mereka bertanya siapa orang itu yang telah berkata demikian tetapi ia tidak dapat memberitahukannya. Penghulu-penghulu ini mengetahui dengan jelas bahwa hanya seorang yang telah menunjukkan dirinya sanggup mengadakan mujizat ini. Tetapi mereka mengingini bukti nyata bahwa ialah Yesus agar mereka dapat menuduh dia sebagai seorang pelanggar sabat. Pada penilaian mereka ia bukan saja telah melanggar hukum karena menyembuhkan orang sakit pada hari sabat tetapi juga telah melakukan suatu kecemaran karena menyuruh dia memikul tempat tidurnya. Orang Yahudi sudah begitu hebat memutar balikan arti taurat itu sehingga mereka menjadikannya suatu kuk perhambaan. Segala tuntutan mereka yang tidak berarti telah menjadi buah mulut di kalangan bangsa-bangsa lain. Secara istimewa sabat itu dipagari dengan segala macam larangan yang tidak masuk akal. Bagi mereka hari itu bukan lagi menjadi suatu hari kesukaan yang patut disucikan bagi Tuhan yang harus dihormati. Katip-katip dan orang Farisi telah menjadikan pemeliharaan hari sabat suatu beban yang tidak mengenal ampun. Seorang Yahudi tidak diizinkan menyalakan api atau memasang lilin pada hari sabat. Sebagai akibatnya banyak orang Yahudi yang bergantung pada orang kafir untuk melakukan pekerjaan yang tidak dapat mereka lakukan sendiri karena dilarang oleh peraturan itu. Mereka tidak mau memikirkan bahwa jika perbuatan ini adalah dosa mereka yang menyuruh orang lain melakukannya sama bersalah seperti mereka sendiri telah melakukan pekerjaan itu. Mereka merasa bahwa keselamatan itu hanya terbatas pada orang Yahudi dan keadaan semua orang lain yang tidak berpengharapan lagi tidak dapat menjadi lebih buruk. Tetapi Bapak tidak memberikan hukum-hukum yang tidak dapat diturut oleh semua orang. Hukum-hukumnya tidak membenarkan larangan yang tidak masuk akal atau bersifat mementingkan diri. Di dalam Bait Suci Yesus bertemu dengan orang yang telah disembuhkannya itu. Orang itu datang untuk membawa korban karena dosa dan juga persembahan syukur karena rahmat besar yang telah diperolehnya. Ketika Yesus melihat dia di antara orang banyak itu Yesus pun memperkenalkan dirinya dengan perkataan amaran. Engkau telah sembuh Jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang yang telah disembuhkan itu sangat bersuka karena bertemu kembali dengan pelepasnya. Dengan tidak mengetahui akan permusuhan terhadap Yesus ia telah memberitahukan pada orang Farisi yang telah bertanya padanya dulu bahwa inilah dia yaitu Yesus yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat. Yesus dibawa menghadap Sanhedrin untuk menjawab tuduhan karena pelanggaran akan hari sabat. Jika pada saat ini bangsa Yahudi telah menjadi suatu bangsa yang merdeka maka tuduhan yang semacam itu tentu akan menguatkan maksud mereka untuk membunuh dia. Tetapi oleh karena mereka masih dibawa kekuasaan Roma maka maksud ini terhalang. Orang Yahudi tidak mempunyai kuasa untuk menjatuhkan tuduhan yang besar. Dan tuduhan yang dibawa mereka itu untuk menentang Kristus tidaklah berat pada pengadilan Roma. Tetapi ada pula tujuan lain yang mereka harapkan untuk dicapai. Mengenai usaha untuk menentang pekerjaannya Kristuslah yang telah menang hingga di Yerusalem pun pengaruhnya adalah lebih besar daripada pengaruh mereka itu. Orang banyak yang tidak tertarik oleh pidato rabi-rabi itu telah tertarik oleh pengajarannya. Mereka dapat memahami perkataannya dan hati mereka itu pun dikuatkan dan mendapat penghiburan. Ia menyatakan bahwa Bapak itu bukanlah sebagai seorang hakim yang bengis tetapi sebagai seorang Bapak yang lemah lembut dan dinyatakannya pula bahwa peta Bapak itu adalah sebagai yang dicerminkan di dalam dirinya. Perkataannya adalah bagaikan minyak parem yang menyembuhkan roh yang luka. Baik perkataannya maupun perbuatan kasihnya kedua-duanya telah memecahkan tradisi lama dan hukum-hukum buatan manusia dan telah mengemukakan kasih Bapak di dalam kesempurnaannya yang tidak terhingga itu. Di dalam salah satu nebuatan yang mula-mula tentang Kristus telah tersurat tongkat kerajaan tidak akan berancak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa kejadian 49 ayat 10 orang banyak sedang berkumpul mengerumuni Kristus hati orang banyak yang menaruh simpati telah menerima ajaran cinta dan perbuatan baik yang bertentangan dengan upacara yang kaku yang dituntut oleh imam-imam jikalau imam-imam dan rabi-rabi tidak akan mencegahnya maka pengajarannya itu akan dapat mengadakan suatu perubahan yang belum pernah disaksikan oleh dunia tetapi untuk mempertahankan kekuasaan mereka sendiri pemimpin-pemimpin ini mengambil suatu keputusan untuk menghancurkan pengaruh Yesus tuduhan mereka itu di hadapan Sanhedrin dan ajarannya yang mengutup yang diberikan di hadapan umum akan membantu menghasilkan niat hati mereka karena orang banyak masih mempunyai penghargaan yang besar terhadap pemimpin-pemimpin mereka siapa yang berani mengutuk akan tuntutan-tuntutan rabi atau coba meringankan beban yang mereka telah berikan pada orang banyak mereka akan dianggap sebagai orang-orang yang bersalah dan bukan hanya sebagai penghujatan tetapi sebagai pengkhianatan atas dasar inilah rabi-rabi mengharap untuk merangsang perasaan curiga terhadap kristus mereka menuduh dia seakan-akan ia berusaha untuk merubah adat istiadat yang telah ada yang dapat menyebabkan perpecahan diantara orang banyak dan menyediakan jalan untuk penaklukan yang mutlak oleh orang Roma tetapi rencana yang sedang dikerjakan oleh rabi-rabi dengan begitu giat berasal dari majelis lain selain daripada Sanhedrin setelah setan gagal mengalahkan kristus di padang belantara ia mengerahkan seluruh tentaranya untuk melawan kristus di dalam pekerjaannya dan jika mungkin untuk mematahkan pekerjaannya ia telah mengambil keputusan bahwa apa yang tidak dapat diselesaikannya oleh kuasa pribadi yang langsung ia akan menyerangnya dengan memakai strategi segera setelah ia mengalami kekalahan di padang belantara maka dalam rapat dengan segala tentaranya ia mematangkan rencananya untuk tetap membutakan pikiran bangsa Yahudi agar mereka tidak akan mengenal penebus mereka ia bermaksud bekerja melalui alat-alat manusia di dalam dunia agama oleh memasukkan pada mereka itu roh permusuhan untuk menentang pahlawan kebenaran ia bermaksud memimpin manusia untuk menolak kristus dan menjadikan hidupnya sepahit-pahitnya agar dapat mengecewakan dia di dalam pekerjaannya dan orang israelah yang menjadi perkakasetan dalam peperangannya melawan juru selamat Yesus Yesus telah datang untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia ia tidak mengurangi keagungannya melainkan telah meninggikannya Alkitab berkata ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi Yesaya 42 ayat 21 ia telah datang untuk membebaskan sahabat dari tuntutan tuntutan yang berat yang telah menjadikan sahabat itu suatu kutuk gantinya suatu berkat oleh karena inilah ia telah memilih sahabat itu untuk mengadakan penyembuhan di kolam Bethesda ia sebenarnya dapat menyembuhkan orang sakit itu pada hari-hari lain dalam minggu itu atau ia hanya dapat menyembuhkan dia tanpa menyuruh dia membawa tempat tidurnya tetapi hal ini tidak akan memberikan Kristus kesempatan yang dirindukannya suatu maksud yang bijaksana terdapat dalam setiap tindak tanduk kehidupan Kristus di atas dunia ini segala sesuatu yang diperbuatnya semuanya penting baik dalam bentuknya maupun pengajarannya di antara orang-orang yang menderita di kolam Bethesda itu ia telah memilih suatu keadaan yang paling buruk atasnya ia dapat menyatakan kuasanya untuk menyembuhkan dan maksudnya menyuruh orang itu membawa tempat tidurnya melalui kota itu ialah untuk memasukkan pekerjaan besar yang telah dilakukan atas diri orang ini karena hal ini akan menimbulkan pertanyaan apakah perbuatan ini layak dilakukan pada hari sabat dan akan membuka jalan baginya untuk merombak segala larangan orang Yahudi mengenai hari Tuhan dan menyatakan kesiasiaannya segala tradisi mereka itu Yesus berkata kepada mereka bahwa pekerjaan melepaskan orang yang menderita adalah sesuai dengan hukum hari sabat sesuai pula dengan pekerjaan malaikat-malaikat Tuhan yang senantiasa turun naik antara surga dan bumi ini melayani manusia yang menderita Yesus berkata Bapaku bekerja sampai sekarang dan aku pun bekerja juga segala hari adalah kepunyaan Bapak hari-hari mana untuk melaksanakan rencananya bagi manusia jikalau interpretasi orang Yahudi mengenai hukum itu benar maka Yehovah itu salah dalam pekerjaannya menghidupkan dan menetapkan segala makhluk hidup pada saat ia meletakkan alasan bumi ini dan juga ia yang telah berkata bahwa pekerjaannya itu baik adanya dan telah mendirikan sabat sebagai peringatan seharusnya menghentikan segala pekerjaannya yang berarti pula menghentikan rutin semesta alam ini haruskah Bapak melarang matahari melakukan pekerjaannya pada hari sabat memutuskan cahayanya untuk memanaskan bumi ini dan menghidupkan tumbuh-tumbuhan haruskah sistem dunia ini berdiam sepanjang hari yang suci ini haruskah ia memerintahkan segala mata air jangan mengalirkan air ke ladang-ladang dan hutan-hutan dan melarang ombak-ombak lautan menghentikan pasang surutnya haruskah gandum dan jagung itu berhenti bertumbuh haruskah pohon-pohon dan kembang-kembang tidak mengeluarkan putik atau kembang pada hari sabat jika hal-hal ini terjadi maka manusia tidak akan mendapat hasil bumi dan berkat-berkat yang diingini alam harus melanjutkan tugasnya yang tidak berubah-ubah itu bapak tidak dapat sedikitpun menghentikan tangannya kalau tidak manusia itu akan pingsan dan mati maka manusia pun mempunyai suatu pekerjaan yang patut dilakukan pada hari ini kebutuhan hidup harus diteruskan orang sakit patut dirawat keperluan yang berkekurangan harus disediakan ia dianggap bersalah jika tidak menolong orang-orang yang menderita pada hari sabat hari perhentian bapak yang suci dijadikan bagi manusia dan perbuatan kebajikan adalah sesuai dengan maksud hari itu bapak tidak mengingini makhluk kejadiannya menderita kesakitan yang dapat disembuhkan pada hari sabat ataupun pada hari yang lain tuntutan bapak bagi hari sabat adalah lebih besar daripada hari-hari yang lain umatnya harus meninggalkan pekerjaan yang biasa dan menggunakan waktu itu untuk merenung dan berbakti mereka memohon kebaikan lebih daripadanya pada hari sabat dibanding hari-hari yang lain mereka menuntut perhatiannya yang istimewa mereka merindukan berkat-berkatnya yang istimewa bapak tidak menunggu hingga sabat itu lalu barulah ia mengabulkan permohonan ini pekerjaan surga tidak pernah berhenti dan manusia tidak patut berhenti dari pekerjaan berbuat baik sabat itu bukanlah dimaksudkan untuk menjadi suatu waktu untuk pekerjaan yang tidak berguna Taurat melarang pekerjaan badani pada hari perhentian Tuhan pekerjaan mencari nafkah haruslah berhenti tidak ada pekerjaan bagi kesenangan atau keuntungan dunia ini yang diizinkan pada hari itu tetapi sebagaimana bapak telah berhenti dari pekerjaannya menjadikan dan berhenti pada hari sabat dan memberkati hari itu begitu pula manusia harus meninggalkan pekerjaan hidup setiap hari dan mengabdikan tiap jam yang suci itu untuk perhentian yang sehat berbakti dan melakukan perbuatan yang suci pekerjaan kristus menyembuhkan orang sakit adalah sesuai dengan taurat karena perbuatan itu adalah menghormati akan hari sabat yesus mengaku hak-hak yang sama dengan bapak di dalam melakukan suatu pekerjaan yang sama sucinya dan tabiat yang sama yang menghubungkan dia dengan bapaknya yang di dalam surga tetapi orang-orang farisi masih juga marah karena menurut pengertian mereka kristus bukan saja melanggar taurat tetapi juga menyebut Tuhan adalah bapaknya Yohanes 5 ayat 18 yang menyatakan bahwa ia sama dengan Tuhan seluruh bangsa Yahudi menyebut Tuhan itu bapak mereka oleh sebab itu mereka tidak menjadi begitu marah jika kristus telah kemukakan dirinya dalam hubungan yang sama dengan bapak tetapi mereka menuduh dia telah menghujat menunjukkan bahwa mereka memahami dia mengadakan pengakuan ini dalam pengertian yang tertinggi musuh-musuh kristus ini tidak mempunyai jawaban untuk menghadapi kebenaran yang telah dikemukakannya yang telah menyentuh hati mereka mereka hanya dapat menyebut adat istiadat dan tradisi mereka dan hal ini nampaknya lemah dan mati bila dibandingkan dengan alasan-alasan yang Yesus tarik dari firman Tuhan dan peredaran alam yang tetap jikalau rabi-rabi itu telah mempunyai perasaan untuk menerima terang maka mereka akan sadar bahwa Yesus telah berkata tentang kebenaran akan tetapi mereka telah menghindari hal-hal yang telah dikemukakannya mengenai sahabat dan berusaha untuk menimbulkan amarah untuk menentang dia karena ia telah mengakui dirinya sama dengan Bapak penghulu-penghulu itu menjadi sangat marah kalau mereka tidak takut akan orang banyak maka imam-imam dan rabi-rabi itu telah membunuh Yesus di tempat dan di saat itu juga tetapi perasaan yang mengagung-agungkan perbuatan baiknya dari orang banyak itu sangatlah besar banyak yang mengenal Yesus sebagai seorang sahabat yang telah menyembuhkan penyakit mereka dan memberi penghiburan dalam kesusahan mereka sebab itu mereka membenarkan penyembuhannya terhadap orang yang menderita di kolam Bethesda itu oleh karena itu terpaksa pemimpin-pemimpin Yahudi menahan kebencian mereka Yesus menolak tuduhan mereka bahwa ia menghujat kuasaku katanya untuk melakukan pekerjaan yang kamu tuduh itu adalah menunjukkan bahwa akulah anak Bapak satu dengan dia di dalam keadaan kehendak dan maksud dalam pekerjaannya menjadikan dan memelihara saya bekerjasama dengan Bapak anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapak mengerjakannya imam-imam dan Rabi-Rabi sedang memberdaya atau mempersulit anak Bapak kepada pekerjaan yang olehnya ia telah diutus ke dalam dunia ini oleh dosa-dosa mereka maka mereka telah menceraikan diri dari Bapak dan dalam kesombongan mereka sedang berusaha untuk bertindak sendiri tanpa dia mereka merasa bahwa diri mereka sudah cukup dalam segala sesuatu dan tidak memerlukan lagi suatu hikmat yang lebih tinggi untuk memimpin perbuatan mereka tetapi anak Bapak telah menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapak dan bergantung atas kuasanya Kristus sangat mengosongkan dirinya sehingga ia tidak mengadakan rencana lain bagi dirinya ia menerima rencana Bapak baginya dan setiap hari Bapak menyatakan rencananya oleh sebab itu patutlah kita bergantung kepada Bapak agar hidup kita boleh menjadi tempat pelaksanaan yang sederhana bagi kehendaknya ketika Musa hendak membangun sebuah bait suci sebagai tempat kediaman Bapak ia telah diperintah untuk melakukan segala perkara menurut teladan yang telah ditunjukkan kepadanya di atas gunung Musa dengan semangat mengerjakan pekerjaan Bapak orang-orang yang paling bertalenta dan yang sangat cakep telah dipilih untuk menjalankan rencananya tetapi ia tidak boleh membuat sebuah lonceng atau buah delima utas tali rambu-rambu tirai atau bejana apapun dalam bait suci itu selain dari teladan yang telah ditunjukkan kepadanya Bapak telah memanggil dia ke atas gunung dan menunjukkan kepadanya perkara-perkara surga Tuhan telah membungkus dia dengan kemuliaannya sendiri agar ia dapat melihat teladan itu dan menurut teladan itulah segala sesuatu telah diperbuatnya jadi kepada Bani Israel yang diingininya untuk dijadikan tempat kediamannya ia telah menyatakan keluhuran tabiatnya yang mulia contoh itu ditunjukkan kepada mereka di atas gunung di saat 10 hukum itu diberikan di gunung Sinai dan ketika Tuhan lalu dihadapan Musa dan berseru Tuhan Tuhan Bapak penyayang dan pengasih panjang sabar berlimpah kasihnya dan setianya yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan pelanggaran dan dosa keluaran 34 ayat 6 dan 7 tetapi Bani Israel telah memilih jalan mereka sendiri mereka telah membangun tidak sesuai dengan contoh tetapi Kristus baik suci yang benar bagi tempat kediaman Bapak itu telah membentuk seluk-beluk hidupnya yang terkecil pun di atas dunia ini sesuai dengan cita-cita Bapak ia berkata aku suka melakukan kehendakmu ya Bapakku Tauratmu ada dalam dadaku Masmur 40 ayat 9 Oleh sebab itu tabiat kita harus dibangunkan untuk menjadi suatu tempat kediaman Bapak oleh rohnya dan kita patut turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Bapak di dalam roh karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya Efesus 2 ayat 22 Ibrani 8 ayat 5 1 Petrus 2 ayat 21 perkataan perkataan Kristus menandaskan bahwa kita patut menganggap diri kita sebagai suatu ikatan yang tidak dapat dipisahkan dari Bapak di surga apa saja kedudukan kita kita patut bergantung kepada Bapak karena segala nasib ada di tangannya ia telah menetapkan pekerjaan kita dan telah menyediakan kita dengan kesanggupan dan sarana bagi pekerjaan itu selama kita menyerahkan kehendak kita kepada Bapak dan menaruh harap kepada kekuatan dan hikmatnya kita akan dipimpin ke jalan yang aman untuk menggenapi bagi kita yang telah ditentukan di dalam rencananya yang besar itu tetapi seorang yang bergantung hanya pada kepintaran dan kuasanya sendiri akan memisahkan dirinya dari Bapak gantinya bekerjasama dengan Kristus ia sedang menggenapi rencana musuh Bapak dan manusia seterusnya Juru Selamat berkata sebab apa yang dikerjakan Bapak itu juga yang dikerjakan anak sebab sama seperti Bapak membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya orang Saduki percaya bahwa tidak ada kebangkitan tubuh tetapi Yesus berkata kepada mereka itu bahwa salah satu pekerjaan yang terbesar dari Bapaknya ialah membangkitkan orang mati dan bahwa ia sendiri mempunyai kuasa untuk melakukan pekerjaan yang sama sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Bapak dan mereka yang mendengarnya akan hidup orang Farisi percaya pada kebangkitan orang mati Kristus menyatakan bahwa sampai saat ini kuasa yang memberikan hidup kepada orang mati berada di antara mereka dan mereka harus melihat kenyataannya kuasa kebangkitan yang sama yang memberikan kehidupan kepada jiwa yang mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu Efesus 2 ayat 1 roh kehidupan di dalam Kristus Yesus kuasa kebangkitannya membebaskan manusia dari hukum dosa dan maut itu Filipi 3 ayat 10 Roma 8 ayat 2 kerajaan kejahatan diruntuhkan dan melalui iman jiwa dipelihara dari dosa ia yang membuka hatinya bagi roh Kristus akan mendapat bagian dalam kuasa yang hebat itu yang akan membangkitkan tubuhnya dari dalam kubur seorang Nasaret yang rendah hati menyatakan keagungannya yang sebenarnya ia naik tinggi melebihi kemanusiaan membuang segala samaran dosa dan malu dan tegak berdiri sebagai seorang malaikat agung sebagai anak bapak seorang yang bersama kali semesta alam para pendengarnya tercengang tidak seorang yang pernah berkata seperti dia atau yang membawa dirinya yang seagung dia ucapannya terang dan jelas menyatakan pekerjaannya dan kewajiban dunia ini bapak tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati bapak barang siapa tidak menghormati anak ia juga tidak menghormati bapak yang mengutus dia sebab sama seperti bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri imam imam dan penghulu penghulu telah menganggap diri mereka itu sebagai hakim yang menghakimi pekerjaan kristus tetapi ia memberitahukan bahwa ia sendiri adalah hakim mereka itu dan hakim dunia ini dunia ini telah diserahkan kepada kristus dan melalui dia telah datang segala berkat dari bapak pada umat manusia yang telah jatuh itu ia adalah penebus sebelum penjelmaannya segera setelah ada dosa maka telah ada seorang juru selamat ia telah memberikan terang dan hidup pada segala manusia dan sesuai dengan terang yang diberikan itu masing-masing akan diadili ia yang telah memberikan terang ia yang telah mengikuti jiwa-jiwa dengan cara yang lemah lembut berusaha untuk menarik mereka itu dari dosa datang kepada kesucian adalah pembela dan juga hakim dari permulaan pergumulan besar di sorga setan telah mempertahankan alasan-alasannya oleh penipuan dan kristus sedang bekerja untuk membuka tipu dayanya dan menghancurkan kekuasaannya maka ia yang telah menghadapi penipuan dan sepanjang zaman berusaha bergumul untuk menyentak tawanan-tawanan dosa dari genggamannya ia juga yang akan menjatuhkan hukuman pada tiap-tiap jiwa dan bapak telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia oleh karena ia telah merasakan segala kepahitan penderitaan dan pencobaan manusia dan mengerti akan kelemahan dan dosa manusia karena untuk kepentingan kita dengan gagah ia telah melawan penggodaan setan dan dengan adil dan lemah lembut ia akan memperlakukan jiwa-jiwa yang telah mengakibatkan tertumpahnya darahnya untuk menyelamatkan mereka itu oleh karena ini anak manusia ditentukan untuk menjalankan pehukuman tetapi pekerjaan kristus bukanlah untuk menghukum melainkan untuk menyelamatkan sebab bapak mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Yohanes 3 ayat 17 dan dihadapan Sanhedrin Yesus berkata sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup Yohanes 5 ayat 24 memohon agar pendengar-pendengarnya jangan heran Kristus telah membuka dihadapan mereka itu dengan pandangan yang lebih luas akan rahasia masa depan sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum Yohanes 5 ayat 28 dan 29 jaminan hidup masa depan ini yang telah lama dinantikan oleh orang Yahudi dan telah diharapkan untuk diterima pada waktu kedatangan Mesias satu-satunya cahaya yang dapat menerangi kegelapan kubur sedang bersinar di hadapan mereka itu tetapi mereka dibutakan oleh perasaan cinta diri Yesus telah melanggar tradisi rabi-rabi dan tidak menghormati lagi kekuasaan mereka maka itulah sebabnya mereka tidak percaya waktu tempat peristiwa dan tegangnya perasaan yang menguasai orang banyak itu semuanya digabungkan untuk menjadikan perkataan Yesus di hadapan Sanhedrin itu sangat pemimpin agama tertinggi dalam bangsa itu berusaha untuk membunuh dia yang menyatakan dirinya sebagai pembangun bangsa Israel Tuhan hari sabat diadili di hadapan pengadilan duniawi untuk menjawab tuduhan karena telah melanggar hukum hari sabat apabila dengan berani ia menyatakan pekerjaannya hakim-hakim memandang kepadanya dengan keheranan dan kemarahan tetapi pertanyaannya tidak dapat dijawab mereka tidak dapat menghukum dia ia menolak hak imam-imam dan rabi-rabi untuk bertanya padanya atau mencampuri pekerjaannya mereka tidak mendapat kekuasaan seperti itu pengakuan mereka itu didasarkan atas kesombongan dan kecongkakan ia menolak akan kesalahan menurut tuduhan mereka atau diajar oleh mereka itu gantinya ia meminta maaf atas perbuatannya karenanya ia diperintahkan untuk menjelaskan alasannya dalam berbuat itu Yesus telah membalikan hal itu kepada penghulu-penghulu dengan demikian yang dituduh telah menjadi penuduh ia telah menegur mereka karena kekerasan hati mereka dan kebodohan mereka mengenai Alkitab ia berkata bahwa mereka itu telah menolak dia yang telah diutus oleh Bapak kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku Yohanes 5 ayat 39 dalam tiap-tiap halaman baik sejarah atau ajaran atau nubuatan perjanjian lama disinari oleh kemuliaan anak Bapak sebegitu jauh sebagai suatu lembaga ilahi seluruh peraturan Yahudi adalah himpunan nubuatan Injil kepada Kristus segala nabi-nabi pun menyaksikan kisah 10 ayat 43 dari perjanjian yang diberikan kepada Adam sampai kepada bapak-bapak dan orang percaya terang surga yang mulia itu menjelaskan jejak-jejak penebus orang majelis melihat bintang di Bethlehem silo yang akan datang sementara perkara-perkara masa depan lalu dihadapan mereka itu dalam suatu cara yang misterius dalam tiap pengorbanan kematian Kristus ditunjukkan dalam tiap asap dupa kebenarannya naik dalam tiap bunyi nafiri namanya yang dibunyikan dalam kehebatan tempat yang suci dari yang mahasuci disana kemuliaannya berdiam orang Yahudi memiliki kitab suci dan menyangka bahwa dengan pengetahuan mereka secara luar saja mereka telah beroleh hidup yang kekal tetapi Yesus berkata firmannya tidak menetap di dalam hatimu dengan menolak perkataan Kristus mereka menolak diri Yesus sendiri namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu katanya para pemimpin Yahudi telah mempelajari ajaran nubuatan mengenai kerajaan Mesias tetapi mereka telah berbuat hal ini bukan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk mengetahui kebenaran tetapi dengan maksud untuk mencari bukti untuk mempertahankan harapan mereka bila Kristus telah datang dalam cara yang bertentangan dengan harapan mereka maka mereka tidak menerima dia dan untuk membenarkan diri mereka itu mereka coba membuktikan bahwa ia adalah seorang penipu sekali mereka telah meletakkan kaki mereka di atas jalan ini maka mudahlah bagi setan untuk menguatkan perlawanan mereka terhadap Kristus perkataan-perkataan yang sepatutnya diterima sebagai bukti keilahiannya telah dibalikan untuk melawan dia dengan jalan ini mereka mengubah kebenaran Bapak itu kepada dusta dan makin langsung juruselamat berkata pada mereka dalam pekerjaan rahmatnya makin tegas mereka menolak terang itu Yesus berkata Aku tidak memerlukan hormat dari manusia bukannya pengaruh Sanhedrin atau kuasa mereka yang dirindukannya ia tidak akan menerima kehormatan dari persetujuan mereka ia disirami dengan kehormatan dan kuasa dari surga jikalau ia mengingini kehormatan itu maka malaikat malaikat akan datang untuk menghormati dia dan Tuhan Bapak pun akan menyatakan kembali keilahiannya tetapi untuk kepentingan mereka itu dan kepentingan bangsanya dimana mereka adalah sebagai pemimpin pemimpinnya ia mengingini agar penghulu Yahudi akan melihat tabiatnya dan menerima berkat-berkat yang dibawanya kepada mereka itu aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku jikalau orang lain datang atas namanya sendiri kamu akan menerima dia Yesus telah datang dengan kuasa Bapak membawa petanya menggenapi firmannya dan mencari kemuliaannya tetapi ia tidak diterima oleh para pemimpin Israel tetapi bila orang lain akan datang dengan memakai nama Kristus tetapi menurut kemauan mereka sendiri dan mencari kemuliaan mereka sendiri mereka akan diterima dan mengapa karena ia yang mencari kemuliaannya sendiri biasanya disambut baik oleh roh kerinduan meninggikan dirinya lebih tinggi dari orang lain hal-hal inilah yang ditujui oleh orang banyak mereka menerima guru palsu karena memuja kesombongan mereka itu dan meninggikan pendapat dan tradisi mereka yang dibanggakan itu tetapi ajaran Kristus tidak sesuai dengan pendapat mereka itu ajaran itu bersifat rohani dan menuntut penyangkalan diri oleh sebab itu mereka tidak menerima ajaran itu mereka tidak mengenal Bapak dan bagi mereka itu suaranya melalui Kristus adalah sebagai suara seorang asing bukankah hal yang sama pun telah terulang pada zaman kita ini bukankah banyak orang sampai kepada para pemimpin agama sedang mengeraskan hati mereka itu dalam menentang roh suci sehingga mereka tidak lagi mengenal suara Bapak bukankah mereka itu sedang menolak firman Bapak agar mereka dapat memelihara tradisi mereka itu sendiri sebab jikalau kamu percaya kepada Musa kata Yesus tentu kamu akan percaya juga kepada aku sebab ia telah menulis tentang aku tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulisnya bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang kukatakan Kristus lah yang telah berkata kepada orang Israel melalui Musa jika mereka mendengar suara ilahi yang berkata melalui pemimpin mereka mereka akan mengenal suara itu dalam ajaran Kristus jikalau mereka percaya pada Musa mereka harus percaya akan dia yang telah dituliskan oleh Musa Yesus telah mengetahui bahwa imam-imam dan rabi-rabi berniat untuk membunuh dia tetapi dengan jelas ia telah menerangkan kepada mereka itu tentang persatuannya dengan Bapak dan hubungannya dengan dunia ini mereka melihat bahwa tuduhan mereka terhadap dia tidak beralasan sama sekali tetapi kebencian dalam hati mereka belum juga padam mereka menjadi takut bila mereka menyaksikan kuasa yang besar berada dalam pekerjaannya tetapi mereka tetap menolak panggilannya dan menutup diri mereka dalam kegelapan secara nyata mereka telah gagal untuk merentukan kekuasaan Yesus atau menarik penghargaan dan perhatian orang banyak yang mana terbanyak dari orang-orang itu telah digerakkan oleh firmannya penghulu penghulu itu sendiri telah merasa sangat takut bila ia menyatakan kesalahan yang bersarang dalam angan-angan hati mereka tetapi hal ini hanyalah menjadikan mereka bertambah ganas melawan dia mereka berniat akan membunuh dia mereka mengirim utusan ke seluruh negeri untuk menghasut orang agar menentang Yesus sebagai seorang penipu mata-mata telah dikirim untuk mengamat-amati dia dan melaporkan apa yang telah dikatakan dan diperbuatnya juru selamat yang indah kini agak lebih jelas sedang berdiri di bawah bayangan salib dikirim 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 terima